Terima kasih, masih bersama saya di Borgol Bersama saya Bang Jek Nah, informasi selanjutnya ini terkait dengan sidang Pelaku begal Irwan Syah diponis 8 tahun kurungan penjaro Oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jambi Irwan Syah dinyatakan bersalah berdasarkan dakwaan Primer Pasal 170 Ayat 2 KUHP Melakukan kekerasan di muka atau di depan umum Terhadap orang yang menyebabkan luka terhadap korban Informasi lebih lanjut, kita pantau Di pantauan, Bang Jek Sidang kasus kekerasan begal atas terdakwa Irwan Syah Salah satu pelaku kekerasan begal di kota Jambi Yang mengakibatkan korban luka-luka dan tidak sadar selama 2 hari Dengan agenda putusan dari Majelis Hakim di Persidangan Pengadilan Negeri Jambi Pada selasa 7 Juni 2022 Dalam persidangan, Majelis Hakim memutuskan Irwan Syah terbukti Dan meyakinkan bersalah berdasarkan dakwaan Primer Pasal 170 Ayat 2 KUHP Melakukan kekerasan di muka umum terhadap orang yang menyebabkan luka terhadap korban Atas perbuatan terdakwa, Irwan Syah difonis Majelis Hakim dengan hukuman kurungan penjara selama 8 tahun Majelis Hakim yang diketuai Hakim Yandri Roni memfonis Irwan Syah dengan hukuman yang lebih tinggi dari tuntutan jaksa yang menuntut dakwa dengan hukuman 7 tahun penjara Selaku humus pengadilan Negeri Jambi, Yandri Roni mengatakan Hukuman lebih tinggi diberikan dikarenakan meresahkan dan memberikan efek jerak Dengan harapan agar yang lain tidak melakukan hal yang serupa dan tidak terjadi lagi perbuatan begal di kota Jambi Dari musawarah Majelis Hakim, karena perkara tersebut sangat menarik perhatian masyarakat Bukan hanya menarik, tapi meresahkan di tengah-tengah masyarakat terhadap perkara begal ini Oleh karena itu dinaikkan putusannya dari tuntutan jaksa selama 7 tahun Majelis Hakim menjatuhkan putusan selama 8 tahun penjara Dengan harapan supaya ada efek jerak dan supaya yang lain tidak melakukan hal yang sama Kita juga sama berharap supaya begal ini jangan kan berkurang Kalau bisa di kota Jambi ini hilang perkara begal ini Iqbal Jek TV melaporkan